Selanjutnya kita akan membahas penataan unik untuk kamar tidur remaja. Biasanya di saat beranjak remaja, anak mulai memiliki pilihan sendiri, termasuk dalam memilih konsep kamar tidur yang menjadi area favorit mereka. Nah, kamu bisa mendekor kamar tidur remaja dengan desain yang keren dan sedang keren seperti berikut ini. Jika kamu memiliki kamar dengan lahan terbatas, tapi memiliki anak yang aktif belajar sambil bermain, kamu bisa memilih desain kamar ini. Kamu bisa memilih bunk bed dengan meja belajar di bagian bawahnya, sehingga sisa space dapat digunakan untuk meletakkan kebutuhan lain seperti lemari, dan beberapa storage, serta sedikit space untuk berkreasi. Lain halnya bagi kamu yang punya dua anak, namun hanya memiliki satu kamar. Tipe kasur bunk bed atas bawah seperti ini bisa menjadi pilihanmu. Tapi jika kamu memilih tempat tidur seperti ini, pastikan bahwa anak yang menggunakannya sudah cukup umur untuk bisa bergerak naik turun tangga ya. Sementara itu, dari segi warna, kamar ini mengusung konsep monokrom yang didominasi oleh warna hitam dan putih, serta terdapat warna merah pada wall dekor dan lemari yang mana memberikan aksen tersendiri. Tinjau juga seberapa tinggi bunk bed. Jangan sampai terlalu dekat dengan langit-langit, agar si kecil tetap memperoleh sirkulasi udara yang baik dan bisa tidur dengan nyenyak. Next, ada kamar tidur dengan konsep simpel dan maskulin seperti berikut ini. Tidak banyak memang warna yang terlihat pada kamar tidur ini. Namun, pada salah satu sisi kamar, terlihat dinding dengan cat berwarna kuning yang memberi aksen berbeda. Itu dia tadi beberapa referensi kamar tidur remaja. Nah, buat kamu yang bingung dengar konsep kamar tidur anak yang tepat, tenang. Design juga sudah merangkumkannya khusus untuk kamu. Setelah ini ya, stay tune on design.